Pertungguannya kayak gimana sih kak? Alhamdulillah sekarang pagi sama 4 tahun, tapi nanti bulan Juli. Sekarang udah pinter nyanyi, udah pinter ngejawab. Ini kak sekarang lagi rame banget di isu perselingkuhan di kalangan aku. Kak Kiti gimana sih cara ngejaga rungutan juga? Apalagi di dunia entertainment yang sama-sama rungutan sebenernya kak? Ya pertama kan pasti sebelum memilih pasangan, kita tau karakter pasangan kita kayak apa tapi kan itu juga gak menutup kemungkinan ya perselingkuhan. Karena kadang-kadang kalo aku lihat juga kasusnya si cowoknya diem cerainya geragas gitu kan. Untungnya aku yang geragas ya jadi cowok. Eh cowok aku, eh suami aku gak usah digeragasin cewek lain lagi. Tapi kuncinya kan maksudnya balik lagi ke diri masing-masing, mau kayak gimana aku juaga, aku kerangkeng gitu. Kalo nilai orangnya preselingku pasti lingku aja gitu. Tapi kalo emang orangnya dari awalnya tulus dia tau persik hidup yang mau dibawa ke pernikahan kayak apa, yaudah tugas aku cuma tinggal percaya sama pasannya sama Allah buat ngejagain. Karena aku juga gak bisa jagain terus pundet sebaliknya gitu. Jadi lebih mosesnya gak ngeliat banyak isu di kalangan selama ini? Karena aku mah biasa aja ya, karena aku tau lah maksudnya dia gak mungkin ninggalin Anya Gerangdinnya. Kakak gimana perasaannya menjadi seorang ibu yang udah punya anak, udah yang kayak aktif segala macamnya? Bahagia, happy, pastinya. Karena kan apa namanya, emang aku mah seneng anak kecil ya. Makanya amanku anak kan juga akrab banget, nempel semua sama aku. Jadi gak ada yang merasa kebebar aku sebenernya, karena dari dulu aku ngurusin adik-adek aku gitu-gitu. Tapi di rumah tangan ada peraturan-peraturan gitu gak sih? Mungkin bonderis-bonderis kalo soal hubungan gitu lah. Peraturannya soal timah waktu kok. Tapi sebelumnya juga posisi juga ke Kak Kiki. Iya, pastilah ada rasa sayang. Untuk hal-hal tentu, waktu aku lagi hamil kayak gitu kan jadi kayak, apa namanya, udah terlalu capek kayak gitu. Kayak sekarang-sekalain kan kita, maksudnya masih pengen jadi punya anak. Jadi sebisa mungkin job-job gak terlalu padat diambilnya bila ada waktu quality time berdua sama produksi anak lagi. Oke, thank you. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Kak Kiki.